Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Gupon Doro Channel Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya Sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Habibah-Habibah yang di Lampung Tentang pelatihan merpati yang sehabis mabung Tapi saya kurang puas dengan cara saya menjawab kalau cuma dari Apa namanya Dari tulisan menjelaskan pakai tulisan jawaban tulisan itu kayaknya saya kurang puas ya Jadi saya coba buatkan videonya Supaya Mas Habibah Mas Habibah dan juga teman-teman yang sedang melatih kembali burung Yang habis mabung bisa lebih Apa ya Lebih rinci, lebih jelas ya Lebih jelas, lebih rinci Tahapan-tahapan untuk melatih merpati yang baru mabung Terutama di kolongan ataupun juga di rumah Kurang lebihnya sama saja Berdasarkan apa yang saya lakukan Dan juga pengamatan saya di lapangan Itu kalau melatih merpati yang habis mabung itu Tidaknya sebaiknya Dilatih seperti kita melatih burung yang baru terbang Atau melatih bahan awal-awal Karena sehabis mabung itu rata-rata burungnya tenaganya memang habis Jadi seolah-olah kita Membangun kembali Membangun kembali atau memunculkan kembali tenaga dia Atau mungkin bisa dibilang menyusun tenaga kembali awal-awal Karena saya juga sudah pernah mengalami burung saya sendiri Habis mabung Karena burung itu burung sudah Beberapa ganti Beberapa kali ganti lapak Atau pindah lapak itu Saya posisikan dia sebagai burung yang sudah Terbang istilahnya dia sudah Pakem lapak ya Tapi saya tidak memperhitungkan tenaga dia Waktu sehabis mabung itu bagaimana Jadi burung itu saya lepaskan cepat ya 10 meter 30 meter 100 meter Begitu di lepasan ke 400 meter Padahal saya lihat itu kepakannya sudah bagus ya Istilahnya Bukan kepakan seperti burung Latihan pertama Atau latihan-latihan awal Itu sudah saya anggap burung itu bertenaga Tapi ternyata cancelannya Alias dia terbang Gak tahu kemana akhirnya hilang Saya sudah tanyakan ke beberapa teman-teman Juga gak ada yang dapat Akhirnya sampai sekarang gak ketahuan rimbanya Nah Seandainya teman-teman burungnya Baru latihan lagi Sehabis Mabung Itu perlakukan dia sebagai burung yang Masih bahan Atau baru pertama kali terbang di lapak Jadi sebaiknya difokuskan betina lagi Satu hari atau dua hari Atau Bahkan mungkin Setengah giringan lah Atau satu giringan gak apa-apa Nanti itu Kalau tenaganya memang sudah ada Itu akan Mudah jauh lagi Atau dia akan Memorinya akan segera Muncul Karena dia sudah pernah Jadi player misalnya Itu burung saya itu Sudah termasuk Setengah jadi Bahkan dia sudah Sebenarnya sudah siap lomba Karena sudah Corcoran Belepasan Itu Itu saya take over dari teman Akhirnya dia Hilang begitu saja Bahkan cewekannya juga di rumah hilang Sudah agak lama itu Kemudian punya teman-teman saya Yang dilapak juga gitu Karena Kalau burung player Yang saya amati ini Mas Habibah-Habibah Dan juga teman-teman Dia walaupun Apa Kalau Kalau burung bahan Biasanya kalau Terlalu lelah Dia akan nemplok Atau gak mau terbang Balik ke Sangkrip Tapi kalau burung player Biasanya Walaupun dia sudah lelah sekali Tenaganya gak cukup Untuk terbang Biasanya tetap akan terbang Tapi Justru dia terbangnya Makin tinggi Makin tinggi Gak mau turun Nanti turun-turun Entah dimana Kalau dia sudah Betul-betul Tidak mampu Mungkin Dia akan turun Tapi kalau Cuma Jarak dekat itu Dia Gak mau turun Kalau belum capek sekali Jadi Semakin dia capek Justru akan semakin tinggi Dan semakin terbang Terus dia gak fokus Betina Biarpun dikelepek Dia tidak mau turun Itu yang kejadian Untuk burung saya Kemudian burung teman saya Yang dilapak juga gitu Dia Habis Mabung Kemudian dilatih Karena memang burung itu Sudah setengah jadi Sudah mulai Agak rajin ngolong Gitu ya Kemudian dia mabung Dilatih-latih Sehabis mabung itu Dia juga Bablas Alias dia Sudah sampai dikolong Dikelepek Gak mau Dia terpantres Itu Sudah lepasan Keberapa ya Keempat Atau kelima itu Di Itu pun Belum Polstar ya Masih kurang Sekitar Seratus meteran Dari Polstar itu Padahal saya lihat Terbang ini Udah bagus Artinya Sudah Sudah bertenaga Sudah Untuk ukuran burung Latihan awal itu Harusnya dia sudah Ada tenaga Tapi itu Di luar Pengetahuan kita Yang masalah tenaga Karena kita Cuma mengamati Dan saya mengambil Kesimpulan Bahwa burung itu Sebenarnya Belum ada tenaganya Untuk Terbang Dan juga Untuk turun Jadi Untuk awal-awal Penerbangan itu Sebaiknya ya Dekat-dekat saja dulu Satu giringan lah Mungkin Paling jauh 200-300 meteran Kalau menurut saya Sudah cukup Jangan sampai Jauh-jauh Itu pun Dari lepasan 100 meter Sampai 200 meter Itu Kita pantau Tenaganya gimana Turunnya gimana Kalau terbangannya Walaupun terbangannya Sudah bagus Kepaannya sudah full Turunnya Kemudian Ada Sedikit Kendala Misalnya Dia Biasanya Nemplok Dekat sekali Sama cewek Atau bahkan Di cewek Kemudian Dia agak Jauh gitu Lebih baik Dipatok Situ terus Sampai Habis satu Giringan lah Kalau satu hari Itu ya cukup Disitu terus dulu Kemudian Besok ditambah Pokoknya Dalam satu Giringan itu Jarak 300 meter Itu menurut Pengamatan saya Udah jauh Nah nanti Kalau udah Giringan kedua Itu biasanya Terbangannya Sudah mulai bagus Tenaganya Sudah mulai ada Maksudnya Di giringan kedua ya Bukan di giringan pertama Tapi Di giringan kedua Nanti Dari awal lagi Untuk tepat betina Fokus betina Kemudian Hari kedua Dari Giringan kedua Itu Coba ditambah Sedikit Itu nanti Hari kedua Cukup sampai 300 meter Nanti Hari ketiganya Kalau memang Sudah betul-betul Nisi turunnya Biasanya Studnya Kemudian Tepat betina Sudah bagus Itu baru Bisa ditambah Nanti Giringan ketiga Itu sudah Lancar sekali Bahkan Kalau burung-burung Yang memang Dia punya Kelebihan Di tenaga Itu Giringan kedua Sebenarnya Sudah bisa Sampai Star lagi Tapi Untuk Menjaga Hal-hal Yang tidak Kita inginkan Sebaiknya Nanti Di giringan ketiga Polestar lagi Itu ya Pengalaman saya Mudah-mudahan Ini bisa membantu Mas Habibah Habibah Untuk Melatih Merpati Yang baru Mabung Coba Mas Habibah Ditelateni ya Ditelateni Untuk Giringan pertama Itu Dekat-dekat Saja dulu Tidak usah Jauh-jauh Itu Nanti Giringan kedua Atau ketiga Itu biasanya Sudah normal Kembali Dengan Asupan-asupan Makanan Yang berkisi Dan juga Perawatan Dari Mas Habibah Habibah itu Atau juga Teman-teman Yang lain Biasanya Giringan kedua Itu sudah Mulai ngisi lagi Nanti Giringan ketiga Sudah Bisa Diperlakukan Sebagai player Lagi Itu yang Saya amati Dari Burung saya Dan juga Burung Teman-teman Dilapak Tempat saya Yang latih Jadi Mohon diperhatikan Untuk Latihan Awal ini Setelah Mabung ini Jangan kita Terlalu buru-buru Walaupun itu Keliatannya Terbangannya Sudah Bagus Kepekannya Sudah ngisi Sebaiknya Jangan Dulu Kita sabar Dulu Giringan kedua Kalau giringan Keduanya Betul-betul Sudah ngisi Nanti Giringan ketiga Bisa Dipindah Lapak lagi Atau untuk Dites lagi Untuk Lomba Siapa tahu Nanti Di giringan ketiga Itu justru Nisi sekali Tenaganya Sudah bisa Masuk ke Sepuluh besar Minimal Atau masuk Juara Terapan kita Oke Semoga ini Bermanfaat Untuk Mas Habibah Habibah Dan juga Teman-teman sekalian Dan untuk Pertanyaan-pertanyaan Yang belum Saya jawab Insya Allah Nanti Segera saya jawab Karena saya Juga lagi sibuk Ada pekerjaan Di rumah Dan juga Persiapan Untuk Apa ya Ada lomba Di daerah saya Nanti agak besar Di bulan Desember Tanggal 8 9 10 Saya lagi Mempersiapkan Burung saya Mudah-mudahan Sampai Waktunya Tenaganya Sudah ada Dan bisa Dimainkan Supaya Makin seru Lombanya Untuk saya Sendiri Rasa Apa ya Rasa senang Bisa ikut Lomba Oke Semoga ini Bermanfaat Untuk Mas Habibah Habibah Dan juga Teman-teman sekalian Dalam perawatan Dan pelajaran burung Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh